Pendidikan harus berkeadilan, pemerintah harus hadir di situ. Kalau Banten ingin berubah, ya kita yang akan merubahnya. Walaupun ada elit atau orang tertentu yang nyinyir, itu buat saya bukan masalah. Kebutuhan-kebutuhan pendidikan, termasuk juga para pendidiknya, ya harus kita tingkatkan kecehatannya. Yang pertama pakai masker saya, sampai saya dikritik, termasuk oleh wartawan. Tapi buat radar sih. Kalau memang kita masih belum masuk, saya bilang gampang aja. Maaf, saya belum beraset. Tapi terlalu dimaklumi, jangan diserang aja. Mereka membabi buta, wah belum beraset. Tapi kan kita lihat ada alasannya, ada persoalannya. Apa karena ada COVID itu, kita tidak bisa karena ada alokasi dan rekomfusing itu kan. Tapi seorang gebernya harus memberikan keyakinan kepada masyarakatnya, secara dinamis, berbaik dalam visi maupun visi, untuk menhajar mereka. Selamat berjumpa kembali dalam Radar Banten Podcast bersama saya, Aditya Ramadhan. Kali ini, obrolan kita bakal menarik. Karena saat ini bersama saya sudah ada di tengah-tengah, yakni Gubernur Provinsi Banten, Bapak Doktor Haji Wahidin Halim, MSI. Selamat datang Pak Gubernur. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, siapa dulu Pak, Sobat Podcast Radar Banten kita Pak. Sahabat-sahabat Podcast Radar Banten, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Gubernur, dalam kondisi sehat Pak ya? Alhamdulillah. Karena bentar lagi Provinsi Banten berusia 21 tahun nih Pak Gubernur. Artinya semakin banyak harapan masyarakat Provinsi Banten kepada Pak Gubernur di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang masih terus, apa ya angkanya, memang cukup mengembirakan Pak Gubernur. Sempat diapresiasi juga oleh Pak Presiden. Mudah-mudahan ke depan Banten ini semakin zero terkait kasus pandemi COVID-19. Begitu Pak Gubernur? Ya saya kira memang dukungan semua pihak, terutama sahabat-sahabat saya di Polda Banten, di Antrem, dan semua lembaga termasuk pindah, band dan sebagainya memang bekerja keras. Ya. Bahu-bahu dan bahkan secara rutin, gerakan itu sampai ke Polres, Kodim, dan bahkan di tingkat yang paling rendah desa. Ini luar biasa. Jadi memang semangat untuk melawan itu sudah terbangun dari semua pihak ya. Masuk masyarakatnya, relatif masyarakat kita juga tingkat sekadaran juga cukup baik. Salah satunya ialah ketika vaksin kita adakan, mereka bergodong-godong untuk datang, kita dipaksa. Itu saya kira hal yang perlu saya apresiasi kepada semua pihak. Baik. Pak Gubernur, berbicara terkait kinerja Pak Gubernur sejak dilantik pada 2017 bersama Pak Wakil Gubernur Haji Andika Hajruni. Sudah banyak program pendidikan di dunia pendidikan yang sebenarnya kalau saya lihat cukup banyak prestasi, tapi kurang muncul ke permukaan. Beberapa yang saya amati seperti misalkan penambahan honor 500 ribu bagi guru honorer di swasta Pak Gubernur. Kemudian ada juga perhatian Pak Gubernur yang cukup luar biasa nih Pak Gubernur. di mana akan membuatkan sekolah baru bagi sekolah-sekolah yang masih numpang Pak Gubernur. Atau sekolah filial begitu istilahnya. Ini kan program yang cukup bagus prestasi seorang Wahidin Halim. Tapi masyarakat banyak yang kurang tahu terkait kebijakan Pak Gubernur. Boleh dijelaskan Pak Gubernur. Latar belakang yang melatar belakangnya kenapa sih sampai ada perhatian terhadap guru honorer swasta untuk menambahkan honornya begitu Pak Gubernur. Saya kira memang ini menjadi komitmen seorang pemimpin bahwa dia harus sadar bahwa melalui dunia pendidikan kita bisa berkompetisi. Melalui dunia pendidikan juga mereka bisa bekerja. Melalui dunia pendidikan juga mereka juga bisa bersaing secara global. Atau di tengah global ini kalau kita enggak sekolah, kita enggak punya kemampuan, enggak punya skill, ya kita akan kalah. Tanpa diperangin kita akan kalah. Makanya sesuai visi misi saya bahwa saya harus membangun pendidikan di sini. Dan juga menjadi prioritas karena disamping komitmen yang mungkin kurang sebelumnya, juga persoalan fakta dan naralitas bahwa pendidikan belum terurus, belum terkami baik. Jadi oleh itu dari awal saya sudah mencanakan bahwa kebutuhan-kebutuhan pendidikan, termasuk juga para pendidiknya, ya harus kita tingkatkan sejahteranya. Seperti guru-guru SMK, SMA Negeri di bawah dari batat itu dari 400-300. Kita bisa tingkatkan bahkan Pak Palatis bilang bahwa sekarang penghasilan guru itu 4 juta minimal. Satu lompatan yang luar biasa. Begitu juga perhatian kita terhadap infrastruktur dan sebagainya. Yang akan saya katakan nanti bahwa 2022 awal ataupun 2021, kita sudah membangun 15 sekolah baru. Dan kita juga tanpa memungkit-ungkit bahwa memang yang diserahkan kepada kita, ratin masih cukup berhatiin kan. Tidak ada tanahnya, bangunnya juga masih numpang di sekolah. Dan ini saya merasa terbangun, terbangkitkan semangat moralitas saya bahwa saya harus lakukan ini yang terbaik buat rakyat. Di samping juga tentunya peningkatan kapasitas lainnya. Karena saya senang, saya cinta pendidikan, saya senang belajar, dan saya terobosiasi bahwa pendidikan harus maju. Itu yang saya lakukan selama ini dan akan saya terus lakukan. Sepanjang saya masih berikan amanah. Termasuk di 2022 Pak Gu, kan ada masih kalau kita, kalau data yang saya dapat dari 13, kita berbicara sekolah yang masih numpang di wilayah Lebak, Pak Gu. Ada sekitar 13 sekolah. Dan saat ini, dinas pendidikan sudah di 2021 sudah memulai melakukan itu. Nah, di 2022, apakah ini ditargetkan beres semua Pak Gu? Sehingga tidak ada lagi sekolah yang memang menumpang, yang harus bersekolah secara bergantian begitu Pak Gu. Target kita memang kalau tidak ada COVID-19, 2020 sudah selesai. Tapi karena ada COVID-19, ada reko pusing, ada realokasi, dana kita memang terbagi untuk COVID-19, termasuk berdana kita yang diperlukan untuk penyertaan pembahannya 1,9 trium. Kalau tidak ada itu, saya kena di 2021 sudah selesai. Karena konsep saya membawa pendidikan itu menyediakan lahan atau pengadaan tanahnya harus ada, yang menisarat, membangun juga yang menis standar, artinya kita targikan minimal 3 lokal, lengkap dengan laboratorium termasuk pagar dan sebagainya, dan penyediaan tenaga pengajar, tenaga guru. Tenaga guru juga, tadi dengan jam belajar 40 ribu, sekarang kita saya naikkan jadi 75 ribu. Dan kita naikkan terus kalau masih ada kesempatan. Jadi memang secara komprehensi pendekatannya, harus kita lakukan upaya-upaya sejapat mungkin segera kita lakukan. Dan tahun ini, dalam keadaan kita katakanlah terpuruk secara ekonomi maupun, dari sisi kesehatan, kita tetap berkomitmen. Tahun ini akan kita selesaikan 15 sekolah, supaya tahun depan sudah tidak boleh ada yang ngumpang. Soal sini juga kita sudah siapkan untuk kesedihan tanahnya. Jadi supaya juga kita sekolah tidak ngumpang tanah orang lain, kita harus punya aset sendiri. Dan insya Allah tahun ini ya bisa kita bangun dengan minimal risk dalam arti. Kemampuan APBD kita cukup Pak Gubernur, mampu untuk melakukan itu? Sebenarnya untuk proyek-proyek yang menjadi, nah itu cukup segera, untuk pendidikan cukup. Buktinya kita membiayai mereka dengan kasih honor yang cukup tinggi, cukup, tunjangan juga cukup tinggi. Dan kita tarikan bulan ini, tahun ini cukup. Karena kita memang kemarin terhalang oleh, bukan hanya COVID, rencana untuk meminjam tahun ini kita batalkan. Tapi kita dengan suadaya atau APBD kita cukup. Dan akan dilanjukan untuk tahun yang akan datang, 2022. Berarti seandainya kemarin pinjaman itu jadi, sebenarnya itu lebih mempercepat begitu? Mempercepat, tahun ini bisa selesai semua. Selesai semua. Sesuai dengan visi kita. Tapi karena itu kita anggap. Tapi artinya sebagai bentuk komitmen itu tetap dibangun, tapi dengan kondisi yang memang minimalis itu. Tapi dilanjutkan dengan didesain, dirancang, bahwa bahwa ini tidak hanya berhenti di sini. Siapapun nanti ke depan, atau paling tidak sampai belum, kita akan tingkatkan bahwa ini. Sesuai dengan standarisasi yang sudah kita sepakat. Dari progres yang sudah berjalan, Pak Gub, kemudian melihat realitas di lapangan, banyak apresiasi yang menyatakan itu ke Pak Gubernur, bahwa memang peningkatan akses pendidikan cukup luar biasa begitu di tangan seorang Pak Wahidin Halim. Saya kira kalau belajar dari pengalaman di Tanggrang, itu kan saya tetap membuktikan komitmen saya untuk tidak akan pernah berhenti membangun pendidikan. Lepas dari ada apresiasi atau tidak, yang saya ingin hadirkan kepada mereka, bahwa kita memang komitmen. Kita memang memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. tidak hanya infrastruktur, tapi juga manusianya. Orang-orang itu kan sudah kita mulai lakukan. Saya kira masyarakat sekarang sudah bisa menilai, termasuk juga apresiasi dari para guru, termasuk dengan sekolah gratis yang saya canangkan. Saya dari Gubernur kan bisa buktikan, walaupun masih ada problem di lapangan, saya kira itu kan soal teknisme, bukan soal gagasan di pemikiran, komitmen. Tapi itu adalah seolah praktek yang terjadi lakukan, yang saya juga sangat memalumi. Pak Kup, kalau secara konsep pendidikan, sebenarnya yang ingin dibangun Pak Gubernur sendiri, terutama pendidikan di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Banten, mengingatkan SMA, SMK di Provinsi Banten tidak hanya wilayah perkotaan, tapi dari 4.000 sekian SMA, SMK, ada juga beberapa wilayah seperti Pandeglang dan Lebak, yang memang secara infrastruktur sekolahnya pun kurang mumpuni, ditambah infrastruktur jalannya juga mungkin kurang memadai. Nah, sebenarnya yang ingin dibangun itu idealnya seperti apa Pak? Apakah memang ingin menyetarakan antara Banten Selatan dengan Banten Utara begitu secara kualitas pendidikannya atau seperti apa? Pendidikan harusnya bersifat universal. Jadi, bukan pada persoalan terjadi ketidakseimbang pembangunan atau daerah satu dengan daerah lain. Pendidikan harus berkeadilan, pemerintah harus hadir di situ, apakah itu kota atau kabupaten, tapi pemerintah harus berkeadilan. Jadi, yang saya lakukan selama ini dan akan saya lakukan di ujung jabatan saya, saya bilang ke Pak Gubernur, bangun walaupun ada mereka ada di daerah, di Bloksok sana, bangun. Dan saya minta sudah saya lakukan koordinasi. Ketika saya bangun sekolah di Bloksok, kita harus siapkan infrastruktur jalan dan sebagainya. Kita harus memberikan dukungan termasuk lingkuan itu. Dan sebenarnya dari secara kasat mata dan menurut pandangan saya, hari ini kita tidak lagi menyaksikan ada gap di dalam dunia. Karena yang terjadi di Maliping, di Bayah, termasuk sumber sana, sekolahnya sudah bagus. Tinggal kita lengkapi sekarang dengan infrastruktur bangunan maupun lingkungannya. Sekarang tidak ada masalah. Jadi, tidak lagi ada perkara gap atau terjadi disparitas antara satu daerah dengan daerah, dan selalu berdikat. Sama saja perlakuan yang sama, komitmen juga sama. Dan tentunya akan kita tingkatkan. Dan saya sendiri pengalaman di kampung dulu. Saya mau berubah sekolah, tapi saya ternyata bisa. Jadi, memandang mereka dalam memandang sebagai anak bangsa yang harus kita perakuan secara adil. Bangun semua, kalau konsep saya begitu. Berarti poinnya sama-sama semangat, Pak Gu. Baik dari pemerintah membangunnya dengan semangat, kemudian masyarakat pun ketika itu dibangun harus semangat juga dalam menempuh, mengenyap pendidikan. Begitu, Pak Gu. Mereka berbonong-bonong kok sekarang. Berbonong-bonong untuk masuk sekolah. Jadi animo, pendidikan. Berarti angkup putus sekolah berkurang dong? Ya berkurang memang. Putus sekolah dari SMPK SMPK lebih. Apalagi dengan semangat sekolah negeri gratis. Itu warna biasa responnya. Karena dengan konsep bagaimana menggratiskan biaya peningkat SMPK, itu untuk memutus mata rantai yang serik terjadi, mereka putus sekolahnya. Artinya mereka yang memang tidak cukup biaya, tapi mendengar dan melihat bahwa sekolah gratis, mereka akhirnya mau terpetik pikiran untuk masuk sekolah SMPK. Karena itu fasilitas kita. Kita gratiskan itu sebenarnya walaupun dulu kita banyak komentar. Ini buat saya itu salah satu upaya kita merangsang dan memberikan insentif pada mereka untuk mereka yang terkesekolah. Karena tidak ada beban lagi di situ. Itu kepuasan tersendiri, Pak Gu. Saya senang kalau saya bisa sekolah. Semua di sekolah dan mereka bahagia. Dan mereka mendapatkan akses yang sama dengan yang lain. Itu saya kira komitmen saya. Berarti masyarakat kurang mampu pun gak usah mikir-mikir lagi sekarang. Yang gak punya uang, banyak bersekolah gitu, Pak Gu. Harusnya ketika para pelaku yang dilapati juga konsisten, sepakat dengan saya bahwa itu adalah komitmen kita bersama, saya kira masyarakat diberikan kemudahan yang luar biasa. Dan itu saya kira sudah banyak disampaikan dalam testimoni ataupun komentar-komentar masyarakat selama ini. Menyambut baik. Mereka menyambut baik. Pak Gu, sekarang masih pandemi COVID-19, di mana sudah tiga pekan sekolah SMA-SMK menjalani pembelajaran tatap muka secara terbatas. Masih nol kasus, belum ada. Target vaksinasi itu sendiri, Pak Gu, terhadap pelajar maupun para guru, karena masih ada saja kan memang walaupun belum 100 persen gitu. Apa Pak Gu yang ingin Pak Gu sampaikan kepada mereka yang masih takut untuk divaksin ataupun belum mau divaksin, Pak Gu, terutama siswa dan tenaga pengajar? Sebetulnya memang menjadi tugas kita bersama untuk meyakinkan kepada mereka, mensosialisasi kepada mereka tentang vaksin ini. Juga yakin kepada mereka vaksin demanfaat, lalu tidak menimbulkan gangguan kesehatan, tidak memberikan dampak secara klinis dan sebagainya, saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Dan saya merasa bahwa sebetulnya dari realitas yang ada, masyarakat kita sudah cukup saja. Hanya beberapa orang yang mungkin, mungkin karena secara pribadi ada suasana psikologis atau apa, ya kita malu, tapi kita tetap berusaha bahwa target-target untuk vaksinasi supaya ada rasa aman, kita merasa nyaman untuk sekolah, saya kira harus kita lakukan. Dan Pak Jokowi juga mengapresiasi bahwa kemarin dia di jauh rata-rata karena kita sudah untuk yang kedua kali. Ini juga diapresiasi oleh Pak Presiden. Dan kaitan dengan tata muka itu, saya kira memang harus kita sepakat di besar. Kita harus menuhi harapan-harapan dan aspirasi yang berkembang dan kita harus mengakomodir. Tata muka yang sampai hari kita jari 3 minggu, itu tidak ada informasi atau tidak ada keluhan. Pohon tata muka malah timbul kelas terbaru. Saya belum dapat kabar itu, tapi saya salah saya percaya bahwa teman-teman atau ada dari kita yang di mahasiswa dan para guru di sekolah itu juga cukup ketat melaksan protokolis. Termasuk tim Satgas, Pak Gubiak, pengendaliannya ke sekolah-sekolah. Saya kira itu, dan itu yang menarik juga ketika Presiden lihat bahwa semua elemen dan komoden bergerak bersama, termasuk para guru, dina studiukan, para guru dan sebagainya, semua berupaya untuk meminimalisir atau paling tidak. Karena kita juga minta garansi dan jaminan kalau sekolah ini tata muka tentunya berjalanan baik, 5% tidak perlu kita seluruh murid, seluruh... Kalau kemarin Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Tabrani bilang, jika ini tidak terjadi kasus penambahan yang kelas terbaru, maka bukan tidak mungkin 80% dulu itu dilakukan, dan harapannya sih di 2022 sudah 100% melakukan pembelajaran tata muka. Setuju, Pak Gubiak? Banyak saya berhenti izin malah ke Pak Presiden, Pak, sementara memang 50%. Suatu saat saya bilang, kita bisa 100%, lebih cepat saya kira gitu. Pak Jokin bilang, itu kan kewenangan daerah. Itu kan bagaimana pertimbangan dari daerah. Kalau daerah bersepakat, kita 100% ya silahkan. Ya kalau lihat sekarang yang saya saksikan di sekolah-sekolah, Pak Jokin juga optimis. Bahwa ternyata memang di lapan, tidak... 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 Sebagaimana dugaan-dugaan dan kekhawatiran banyak pihak. Tapi 5% itu. Makanya kalau 5% berjalan aman, kita evaluasi, kita review, dan selanjutnya akan kita naikkan jadi 80% atau bila pilih 100%. Karena ada teman kita, anak-anak kita yang sudah cukup lama. Ya kan? Nah kita coba. Tapi dengan dibarengin kesadaran mereka, di sekolah, dengan prokes di rumah, saya kira itu kan bisa kita... bisa lakukan edukasi dan... apa namanya... pemberian informasi. Tapi diimbau juga, Pak Gup Masyarakat, ketika di sekolah ketat, prokesnya, kemudian aktivitas di luar rumah, mereka wisatanya... bebas-bebas saja gitu, Pak Gup. Itu yang nanti saya tekankan pada sekolah. Jadi sekolah-sekolah juga harus mampu menginternalisasi. Artinya, sekolah juga... murid-murid mampu juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada orang tuanya. Karena kalau di kampung itu saya lihat, anak-anak sekolahnya masih didengar. SMA-SMK itu didengar oleh orang tuanya di lingkungan. Nah, kita pesan. Sampai kan pesan itu. Dan kita berikan mereka sebagai tenaga... apa namanya... tenaga relawan yang bisa juga paling tidak... untuk melakukan sesuatu kepada keluarganya, tersebut ada lingkungannya. Kalau mereka siswa itu bilang kepada ibunya dan bapak-bapanya, bapak yang misalnya petani, pasti didengar. Jadi itu terbangun itu. Juga untuk kegiatan di luar itu. Nah, masalahnya tempat perusahaan. Saya bilang tetap kita cermati betul. Dan kita akan sekatakan sekarang bahwa mereka kalau tidak melaksan progres ya akan saya tutup. Tapi saya melihat bahwa memang yang kita khawatirkan terjadi yang euforia. Ketika ada terhadap penurunan yang positif COVID atau yang berkurang di luar sakit, kita takutnya euforia. Mereka menganggap bahwa COVID sudah selesai. Nah, lewat jalur-jalur yang kita bisa katakan mereka dekat dengan masyarakat, kita kan sudah angkat 10 ribu sama 15 ribu tenaga relawan. Jadi semua dinas yang punya penyuluh-penyuluh, yang semua guru-guru, ya kan? Jadi di PTK sudah saya pesan. Sampai kan para guru-guru harus juga menyampaikan pada lingkungannya. Begitu juga melalui Pak Kofolda, Pak Dandre, mereka juga melalui tenaga upper-upper yang ada di bawah. Saya juga berharap di teman-teman wartawan. Semua menyampaikan pesan-pesan itu, bagaimana kita berusaha menginternalisasi soal COVID ini menjadi hal-hal yang harus kita lawan. Saya ingat kalau gerakan sosial semacam ini terus tidak bangun. Jangan ada masalah. Karena mereka sangat menentukan menentukan apakah COVID ini akan bangkit lagi atau kita yang bangkit melawan, ya itu tergantung. Nanti saya selalu optimis selama ini. Dan memang saya tidak mau banyak komentar di TV atau ada rapat-rapat di TV dan sebagainya. Buat saya juga enggak perlu. Yang penting bagaimana kita mendesain, membuat satu rencana penanganan COVID ini ya secara baik gitu aja. Tuh tidak banyak ditampil di TV tapi diapresiasi Presiden. Dan itu sebenarnya yang luar biasa Pak Gu. Iya ketimbang yang banyak, teori banyak di TV tapi daerahnya terus-menerus terjadi peningkatan trennya. Kalau Banten bertahan dari pertama 10 besar ke atas, terus sampai 15 besar. Sekarang itu termasuk yang, ya karena apa? Ya kita pendekatan-pendekatan. Yang normatif dan pendekatan yang usaha ke bawah itu yang harus kita lakukan. Karena tidak ada semua ahli dalam menangani COVID itu. Karena saya masih ingat, maaf saya potong Pak Gu. Ketika awal pandemi COVID, Banten ini gubernurnya paling banyak jarang tampil di TV. Tidak seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Tapi ternyata gitu sekarang saat ini ketika sudah berjalan hampir 2 tahun, justru apresiasi itu timbul gitu. Dari seorang Presiden yang memang betul Pak Gu katakan jarang tampil di televisi. Tampil pun sesekali. Tapi ternyata langkah nyatanya itu memang dilakukan. Apa ini? Hasil dari memang semua stakeholder mendukung ini seperti yang tadi Pak Gu bilang, ada polda, kemudian ada TNI, kemudian saat gasnya pun cukup intens bergerak ke masyarakat. Seperti itu Pak Gu? Ya saya kira itu saya klisasi. Tapi tahu juga masyarakat Pak, saya kira masih ingat, atau kita bisa mengingatkan ulang, yang pertama pakai masker saya. Iya. Sampai saya dikritik, termasuk oleh wartawan. Tapi bukan radar sih. Kritik bahwa gubernur, walaupun ketakutan. Iya, saya ingat. Panik. Bahkan ada tulisan yang judulnya di halaman pertama, saya bisa lupa, tapi saya kesel sekali baca itu. Buat saya adalah konsepnya, kalau kita pun nggak sakit, mereka nggak sakit, kita waspada dengan pakai masker. Kalaupun mereka sakit, kita juga waspada pakai masker. Kalaupun kita nggak sakit, lalu dia tidak sakit, ya tadi dia sakit, kita juga pakai masker. Jadi masker itu sejak itu saya pakai duluan. Masker yang kayak gini dulu. Saya udah beli. Dan saya simpan, ada yang begitu saya beli 50.100, besoknya melonjak naik hal-hal. Iya kan? 200 ribu. Itu bentuk antisipasi, feeling saya, bahwa ini ya. Satu. Yang kedua, saya umumkan kepada publik, bahwa di Pondok Aret ada kasus aktif sebanyak sekian. Sampai saya dilaporkan oleh bicara ke Presiden, bahwa saya melanggar undang-undang. Saya bilang, justru ini harus dibuka. Masker kasih tahu, termasuk apa indikasinya, indikasi orang COVID itu. Disampai kepada publik. Jangan ditutupi. Kita harus, ini siap melawannya, tapi kita tidak ditutupi. Itu pendapat saya, ternyata dimanipulasi, diserang saya, melanggar undang-undang. Saya bilang, saya lepon mendagri, saya bilang, Pak Mendagri, soal kesehatan, pandemi atau BNB, itu juga ada kewenangan pemerintah daerah di situ, undang-undang kesehatan. Jadi, harusnya pusat juga memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, termasuk kepada gubernur, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara penanganannya. Jadi, orang yang, gubernur yang pertama melakukan persatu saya, itu sampai di Tipewan saya, diundang dan sebagainya. Karena, saya menganggap bahwa ini, penyakit pandemi, ataupun apapun namanya, ini memang ditangani secara bersama-sama. Kayak saya itu waktu wali kota, sebagai proyek pilot penanganan peluh burung. Dernyata kita bisa selesaikan itu. Di situ ada strukturisasi, di situ ada tindakan pengobatan, di situ ada macam-macam, harus ditangkapi. Dan yang pertama, bikin rumah sakit rujukan itu, Banten cara ubah menjadi rumah sakit rujukan, dengan 500, dengan 400 kamar itu, ya itu yang pertama kali saya lakukan. Ya, luar biasa langkah yang sudah dilakukan, Pak Gubernur Wahai Din Halim ini. Pak, bergeser di tema, ke tema lain nih, Banten lagi-lagi akan berulang tahun. 21 tahun itu bukan usia yang remaja lagi, Pak, tapi menginjak dewasa. Kepemimpinan Bapak saat ini, sudah mampu membangun infrastruktur yang cukup luar biasa. Kalau tidak salah, masih tersisa 20 km jalan yang masih rusak di wilayah Provinsi Banten. Bapak juga mampu membangun stadion bertaraf internasional, kemudian akan ada penambahan kapasitas rumah sakit Provinsi Banten, sebanyak 8 lantai. Prestasi luar biasa menurut Pak Gubernur itu. Saya juga kalau saya sih tetap belum puas, karena kita kan sangat dinamis, masyarakat pun sangat dinamis, kebutuhan mereka juga sangat dinamis, dan terus berkembang. Jalan memang kalau asumsi saya kan sudah kita ukur 14 kg, yang sekarang lagi dibangun ke warung Banten. Dan target saya itu selesai. Tapi kan tidak berada di situ. Banyak daerah-daerah gue yang mulai menyerahkan kewenangannya atau tanggung jawab-jawab kepada pemerintah Provinsi. Buat saya tidak ada masalah. Selama itu untuk kepentingan masyarakat, dan tentunya jalan tol sudah kita dibangun oleh pemerintah Provinsi. Harusnya kita juga membangun jalan yang terkoneksi antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Antara satu daerah dengan daerah lain, satu kawasan dengan kawasan lain. Juga berkembang juga properti di sini. Maja jadi lahan yang dikelola di properti dengan ribuan rumah. Mereka butuh fasilitas. Begitu juga di daerah pantai utara, termasuk juga industrialisasi. Mereka butuh. Tapi sebenarnya ada semua di Banten itu. Kalau kita kelola dengan benar, kita tidak korupsi, kita tidak ambil secara sepihak. Mereka bisa kita cukupi kebetulan apa persoalannya. Pertanian kita kemarin dapat juara tiga atau renti ketiga dalam produksi beras. Pertumbuhan ekonomi kita di atas salah satu pertumbuhan nasional. Investasi kita 64 triun dalam tahun 2020. Dan dunia usaha tetap memberikan perhatian pengembangan industri-nya di sini. Kenapa? Karena ada pelayanan izin yang sudah bersifat digital di sini kita. Juga kita cepat pelayanan, juga fasilitas-fasilitas yang memadai seperti konsolidasi tanah, konsolidasi tanah dengan BPN, peran BPN memberikan sertifikasi dengan gampang. Banyak hal-hal yang memberikan kesempatan dan oleh orang-orang para investor diapresiasinya. Nah tentunya kita harus siapkan juga infrastruktur-infrastruktur. Dari jalan desa menjadi kabupaten, kabupaten menjadi. Saya, itu yang semakin membuat saya bergairah bahwa memang cukup luas lahan buat kita melakukan pengabdian ini buat masyarakat. Misalnya, ini akan berubah. Untirta sudah begitu megah dengan ada Fakultas Kedokteran, ya kan, stadion yang sebagai lahan publik, tempat mereka bertemu di situ, di samping badan lama yang sudah saya rumah, ya tempat mereka berkunjung dan jara, dan akan saya lanjutkan juga dengan cari ini tahun ini, akan kita bangun juga. dilengkapi lah Fakultas-Fakultas. Apakah nanti menjadi ikon atau tidak? Tapi seorang gubernur harus memberikan, apa namanya, keyakinan kepada masyarakatnya, ya secara dinamis, berbaik dalam visi maupun visi, untuk menihajat mereka. Tugas kita itu. Tugas itu memberikan manfaat buat mereka. Dan saya merasa bahwa saya cukup cuas lahan, dan saya melihat bahwa masyarakat banyak bisa diajak membangun. Ya, walaupun ada elit atau orang tertentu yang nyinyir, itu buat saya bukan masalah. Saya kira itu. Terkait jalan tol Sarang Panimbang, informasinya ke apa itu dirismikan Pak Gop? Karena kan akan berdampak signifikan ya tentunya, seperti Pak Gubernur bilang tadi, kepada peningkatan kawasan penunjang terkait proyek strategis nasional ini. Saya tambahkan, saya tambahkan lagi, sebaik sebelum kita tahu. Kemarin ketika ngobrol dengan Pak Presiden, tadi mau ngobrol dengan Pak Alpim Lembaga, cipetel suatu, ternyata kita punya potensi, listrik kita terbesar sejawa balik. Jadi rupanya Jakarta, Jawa itu disuplai dari kita. Surplus kita punya, terus air minum dengan munculnya karian dan sidang mulut, kita bisa dan mampu mencukupi untuk kesiapan air untuk industri kita. Nah sekarang jalan tol yang sudah terkonekasi antur daerah dengan daerah lain. Ini juga tinggal 30 km kurang lebih, Pak Nimbang yang belum kita garang, belum bisa selesaikan, karena ada soal teknis kemarin, pada dalam pengadaan penjalan tanahnya. Yang oleh Pak Presiden, saya kemarin sudah saya laporkan, paling tidak pertengahan 2002 sudah bisa disesmikan. Dan kali itu jadi, kita melengkapi 8 jalan tol tahun ini, di Banten itu sudah disesmikan. Tinggal nanti jalan berarah saja ke Luknaga, Banten itu memang baru mulai, ada penlock yang pengadaan tanahnya. Saya kira ini kan cukup melengkapi atribut-atribut potensi yang ada di Banten, atribut ke Banten bukan hanya budaya, tapi transportasi juga cukup adai. Kalau melihat perspeksi seperti itu, kita juga sudah melaporkan ke Menteri PU bahwa harus ditarik jalan nasional ataupun jalan tol dari Labuan Ratu sampai ke Bayang, Bayang sampai ke Malimpik, Malimpik sampai ke Tanjung Lesung, Tanjung Lesung sampai ke Anyer, Anyer sampai ke terus menyentuh awasan industri. Kalau Anyer, Cilegon, Anyer, Labuan, kita kembangkan juga sebagai infrastruktur pingin jihir pantai, itu luar biasa. Berarti akan semacam jalan lingkar ya Pak? Jalan lingkar dan pantai, karena sekarang juga dirancang, yang sudah saya sepakati, jalan dari Bandara Sekarang Hatta itu menyisir laut sampai ke Tanara sini. Sudah ada itu, tinggal Tanara menyisir ke Banten Lama, yang lagi kita, apakah nanti provinsi yang mendesain itu, itu saya kira juga bukan persoalan. Berarti orang Jakarta akan bisa akses dari mana-mana ke Banten Lama? Nah, itu kita mau jadikan Banten sebagai tempat singgah, tempat perusahaan, tempat apapun, tempat jarak dan sebagainya. Nah, oleh itu sementara jalan ini, jalan Serang Timur, keluar ke arah jembatan, terus jembatan tahunnya kita bangun. Jembatan, ke Polda, Polda sampai ke KP3B. Dari KP3B terus juga, kita bangun jalan dari Cekesal. Keluar Pintutol, kita sambut dengan jalan provinsi sampai ke pusat kota. Ini adalah mendukung pusat kota, dan mendukung juga KP3B, kantor pemerintah, mendukung juga UIN, maupun untirta, dan mendukung juga keberadaan dari stadion. Yang kita berat di diantara untirta stadion itu tumbuh nanti. Ya mungkin bisa kita rekaikan asa, tumbuh di hotel-hotel atau tempat-tempat apa. Jadi kalau stadion nanti diberikan sebagai area internasional, orang akan datang lalu nginep di situ tumbuh dengan serihan secara ekonomis. Bisa ditanya oleh teman-teman dari lajar bahwa mereka rata-rata kemarin komentarnya dengan pembangunan yang gincar oleh pemerintah zaman yang era saya, harga tanah otomatis sekarang. Itu kan menguntungkan ada nilai tambah masyarakat. Harga tanah yang 100 ribu jadi 300, 500, tanah yang tadi 500, sekarang jadi 2 juta setengah. Itu kan jalan atau pembangunan yang seraukan memberikan insentif dalam mereka pemodalitas bagi masyarakat secara ekonomi. Betul, betul. Meningkatkan nilai jual apa yang berbicara? Nilai tanah. Sayangnya saya nggak punya tanah. Jadi makanya Anda tidak perlu terima kasih kandilatnya. Iya, iya, iya. Pak Gup, ini kan yang menarik itu menghubungkan antara Jawa Barat dengan Provinsi Banten melalui Banten Selatan. Pak Gup, selama ini Banten Selatan dikenal daerah yang terstigma, tertinggal. Nah, ini apakah sudah mulai beranjak maju dan berkembang dengan akses tol, kemudian akan ada jalan lingkar yang menghubungkan dengan Labuan Ratu seperti itu, sehingga stigma itu perlahan memang sudah tidak ada lagi sebutan untuk daerah tertinggal di Provinsi Banten. Kemarin saya ketemu dengan beberapa pengusaha yang ada di Selatan, kata-kata. Saya terima kasih. Mereka ngakui bahwa jalan sepanjang mati sudah cukup bagus kualitasnya. Ya kan, sederhana saja kita tarik dari misalnya Pandeklang-Panimbang, Sumur. Sampai saat itu jadinya masih bagus. Cuma yang diperlukan kemarin kan jalan yang menutupi taman nasional. Memang belum bisa kita bangun 2 kg itu, karena itu memang sebuah tanah-tanah tanah perlindungan terhadap badak Banten memang kita tidak boleh bangun asfal. Tapi seterusnya sampai ke bayi malimpik silogram relatif sudah bagus. Paling kita bangun rumah sakit di silogram, bahkan kita mau tarik tadinya dengan Pak Menteri sudah saya laporkan. Paling tidak harus kita pelebar, harus kita juga dikatkan kualitasnya jalan. Itu menyambut jalan dari menyongsong jalan tol dari Jakarta-Sukabumi, Prabu-Neratu dan ke kita. Ini daerah yang menurut saya daerah yang sangat potensial, karena berada di ujung barat dari Jawa, yang kedua kita punya berbagai infrastruktur, banara dan sebagainya. Kita juga punya komplek-komplek perumahan yang mereka mencari kemana nanti. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga pasti ke sini, terus mereka juga wisata, salutan lokal juga mereka bisa ke sepanjang pantai yang ada kita punya. Sudah menyeluruh berbicara pembangunan yang dilakukan Pak Gubernur mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Berarti boleh dikatakan RPJMD yang Pak Gubernur canangkan sudah hampir berhasil. kalau saya sih dengan kesadaran kita bahwa atau kita sadar bahwa kemarin memang ada musibah itu, saya berhasil dan maksimal sudah apa yang kita lakukan sudah cukup bagus. Ada diara yang karena COVID itu terpuruk. Dan Pak Gubernur dengan besar hati mengatakan karena pandemi COVID ini RPJMD ada sedikit kendala, begitu kan? Belum saya provasi nanti ulang tahun. Kalau memang kita masih belum saya bilang gampang aja. Maaf, saya belum berhasil. Tapi terlalu dimaklumi, jangan diserang aja. Mereka membabi buta, oh belum berhasil. Tapi kan kita lihat ada alasannya, ada persoalannya apa? Karena ada COVID itu. Kita tidak bisa karena ada alokasi dana kompusing itu kan? Dan dana pesehatan cukup tinggi. Jadi kita belum. Tapi kalau secara umum saya sadar bahwa mungkin ada kurang. Tapi sebenarnya kalau dari keberhasilan keberhasilan. Lima tahun orang-orang mungkin melaksanakan tanggung jawab yang sama belum tentu juga bisa bangun stadion, belum juga bisa menata itu itu apa namanya Batan Lama. Belum juga bangun jembatan Bugek yang udah Bugek yang jadi dulu. Ya kan? Itu. Kalau menurut saya sih. Pak Gu, satu pesan bagi masyarakat Banten di momentum HUD ke-21 ini. Silahkan Pak Gu. Saya hanya ingin mengatakan kalau Banten ingin berubah ya kita yang akan merubahnya. Semangat itu harus tetap terpatri terutama dalam menyambut ulang tahun. Dan yang terpenting karena kita masyarakat Banten yang berahlak kularimah jangan lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang kita berikan adalah satu nikmat yang beribasa. Kepada teman-teman para GPM Prof sudah lah sebagai bentuk rahsukur kita kita tetap harus memuji Allah dan hindari perbuatan-perbuatan yang dirarang termasuk korupsi. Karena korupsi itu nanti berakibat kepada diri kita sendiri. untuk itu kita suruhkan bersedekah saya bentuk rasa syukur kita bukan memotong tunjangan sebagaimana kemarin dibilang sama apa sama Radar Banten apa sahabat bukan jadi itu berikan apa namanya rezeki kita kepada pihak lain orang lain kepada siapa saja yang ada sekitar kita yuk kita bersyukur kepada Allah dengan Banten yang ke-21 jadi itu tadi pesan Pak Gubernur bahwa selalu banyak bersyukur dan bersyukur sehingga akan lebih banyak mendatangkan nikmat bagi kita oke terima kasih Sobat Podcast Radar Banten kebersamaan kita sudah cukup lama banyak hal yang dibahas bersama Bapak Gubernur Banten Dr. Haji Wahidin Halim MSI semoga kebersamaan kita di lain waktu bisa berbincang kembali dengan Pak Gubernur selalu sehat Pak Gubernur sampai bertemu di lain kesempatan terima kasih di pengunjung acara saya Aditya Ramadhan mohon pamit jangan lupa saksikan tayangan kita di Youtube Radar Banten Oficial atau bisa saksikan di aplikasi Spotify terima kasih mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh